Hai guys ini dia perbandingan lensa blu-ray yang asli dan lensa blu-ray yang berbahan plastik Nah untuk lensa blu-ray yang berbahan plastik itu lensanya mengalami bias pada lensanya ya guys Tentu itu sangat mengganggu saat aktivitas kita berada di depan komputer Nah untuk lensa blu-ray yang asli pada lensanya saat terkena radiasi sinar biru lensanya tidak membias dan tidak tembus radiasi ya guys Nah ini gambaran pada saat kacamatanya dipakai di mata ya guys Ini penampakan lensa yang berbahan plastik untuk spekulasi lensanya itu masih membias Terdapat pada pinggirannya seperti warna biru itu dapat dari biasa radiasi sinar birunya ya guys Tentu ini sangat bahaya jika dipakai di saat di depan perangkat lunak Nah dan yang ini adalah perbandingan lensa blu-ray yang asli saat terkena radiasi sinar biru dan saat dipakai di mata ya guys Tidak membias sama sekali dan tidak tembus radiasi sinar birunya guys Di bagian depan dan di bagian belakang tidak tembus radiasi sinar biru Nah ini contoh lensa blu-ray yang asli saat dipakai di frame dan tidak berubah sama sekali ya guys Tidak membias dan tidak tembus radiasi sinar biru Sekarang kita tes pada pen testernya Nah itu tidak membias dan tidak tembus ya guys Ini kita pakai frame bahannya red smart Mohon maaf kita pakai kan frame yang red smart Ini bahan yang metal cocok untuk face muka kalian yang opal ataupun bulat ya guys Masih tidak tembus Sekarang kita bandingkan lagi dengan lensa blu-ray yang berbahan plastik Ini masih membias dan memang tidak tembus tapi biasanya bisa merusak penglihatan kita ya guys Oke